hai 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 sambil temen-temen dan juga Hai Hai semuanya apa kabar semoga baik-baik aja ya Seperti janji gue tadi kita bakalan live dan karena kemarin baik banget jujur yang nanya di Q&A tentang apa namanya tentang sorry-sori tentang gear lalu kemudian tentang apa namanya atau kepada kayak ngebalik sinta satu kan lah ya saudara-saudara jadi kita detailin aja langsung di sini sambil ngundang salah satu temen gue namanya kawan hai Halo Anda apa kabar baik luar biasa seperti yang terlihat sehat mantap-mantap ya ini kita hari ini mau ngobrol-ngobrol banyak nih kupas tuntas ya akhir pemain bass ya yoi ini aku kan nggak bisa lihat nih ada sudah berapa orang nih ada berapa yang join nih sudah ada 58 orang yang di sini kemarin banyak banget yang nanya apa namanya wanda gearnya apa aja daripada dijelasin satu-satu kan kayak ayo sekalian apa ya tapi ya PR ya PR ya yoi sekarang ngomong-ngomong sekarang kegiatan apa aja ke ini ya kegiatan selama pandemi sama ya seperti teman-teman yang lain kebanyakan di rumah bikin semua bikin ya bikin konten apa yang bisa kita bikin terus habis itu bikin apa namanya ya macem-macem sih ya tapi kebanyakan di rumah ya terus tadi tenggaknya abis main bareng sama bapak-bapak di padi ya bapak padi terus ada jerok rasanya tuh kayak wah kita ketemu lagi musisi karena beda banget ya kalau secara kalau kayak main musik kayak ngadep kamera tuh kayak yang jajay kayak ada yang tepuk tangan kalau kayak bareng-bareng kan kayak seru gitu ya kita ada komunikasinya jadi kayak interaksi ya asli begitulah ya kita kita kadang bisa nyerap energi dari penonton kan kalau penontonnya makin makin seru kita juga mainnya juga makin semangat kan itu banget udah udah berapa lama berarti dari terakhir manggung terakhir manggung apa light yang ada penontonnya ya Iya Iya kayaknya Februari deh Februari akhir masih sempet tahun 2020 iya banget tahun parah udah deh sisanya kayak dekat kamera depan kamera aja gila sih terus selain bermusik selain selain main musik ada kegiatan-kegiatan lain nggak kan masak juga loh kayak gua nah iya tuh jadi musisi rumah tangga ya temen-temen musisi rumah tangga terus kayak ya biasa lah masak-masak bangun pagi apa namanya tapi tuh keren sih masa kebetulan Andre juga fleksibel jadi kayak yang kadang gue masak kadang dia yang masak yaudahlah aja gitu kamu kamu ada jualan makanan juga kan betul apa namanya wonder food by Wanda Omar oh wonder food by Wanda omar ya Yes boleh di boleh dienung apa namanya ditulis dikomen tuh ininya Oh iya bener-bener iya biar biar temen-temen ini apa namanya kalau anda bisa ngecek-ngecek kepoin karena kita musisi juga survive-nya juga weh ada suami-suami nah iya bener kemarin kita habis banget habis nyobain dinut makan tujuh sendiri sendiri kok gila iya 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 soalnya kan ini kan apa namanya kita lagi kegiatan kayak gini eh apa namanya eh maksudnya bermusik kan udah udah lagi kurang ya jadi mesti kreatif juga kan kalau enggak enggak survive kan kamu bisa mulai awalnya ceritanya gimana sih bisa mulai main musik terus main bass gitu kayak main bass tuh kan jarang banget gitu loh maksudnya awalnya main musik itu gimana ceritanya nah ini juga nih yang kemarin banyak banget nanyain jadi pada suatu hari jadi singkatnya bokap gue tuh main bass juga tapi dulu juga musisi ya seperti biasa ya bepek bepek-bepek pada umumnya kalau punya anak pasti seenggahnya anak gua bisa lah gitu ngikutin kayak gue gitu kan pasti pengennya gitu gitu ya akhirnya pas diajarin eh pas kelihatannya aku udah mulai bisa pegang tuh awalnya gitar dulu kok aku udah diajarin gitar dulu udah bisa genjreng-genjreng wah gila udah jadi anak paling keren satu sekolahan lah walaupun semuanya kecil umur berapa itu umur 4 SD kelas 4 SD 4 SD ya dari situ terus kayak nah terus pasti berlanjut lah tuh ceritanya dua tahun kan udah udah lebih bisa lebih banyak lagu gila tiap jauh istirahat nongkrong di Selasar udah kayak paling keren terus tapi waktu di SMP mungkin pas papa lihat kayaknya jangan gitar terus ya udah ini kayaknya udah bisa maju ke yang lain nih coba pasti bas kamu bisa ngamain bas ya main bas nih nggak keren lah gitu kan ya kan nggak keren nih nggak nggak ada bunyinya nggak kayak anak gitaris gue gila kalau kita harus kan paling keren tuh biasa ya gitu-gitulah terus akhirnya makanya suaminya gitaris ya paling keren soalnya kasihan-kasihan kebetulan gitu jadi paling keren katanya ya kan nanti dia makin ini gr lagi iya pengen tahu yang gitaris disini mana suaranya banyak pasti gitaris followersnya paleton juga kebanyakan juga gitaris juga nanti kita juga ngobrol-ngobrol nah itu kamu enggak 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 ada biasaan kalau orang tuanya main gitar gitu itu kadang-kadang anaknya belum tentu mau disuruh main gitar atau orang tuanya main bas gitu kamu dikasih bas gitu langsung suka gitu nggak apa apa awalnya gimana itu awalnya sih mungkin karena udah tumbuh di keluarga yang suka main musik tapi suka main doang ya kok ya bukan yang kayak profesional nyari saya bekerja di dunia musik enggak sama sekali tapi kayak yang kalau kumpul keluarga semuanya tuh udah ada perannya masing-masing lah jadi ben lah ceritanya gitu jadi ya udah biasa banget lihat lihat yang kayak gitu akhirnya kayak yang yang nggak keberatan sama sekali sih pas diajarin gitar ataupun bas gitu tapi lama-lama 2 keluarga berencana ya adeku kebetulan main gitar Oh kita bisa ini ya duet-duet sering ya yoi ring duet-duet kan dulu ya dulu yang inspirasi apa namanya musisi favoritnya Wanda siapa tuh uh waktu awal-awal banget tuh dengerin bah Siros tuh kan kayak uh gila atraksi-atraksi gitu kayak suka banget tapi uh gila jago-jago banget nih orang ya Kak Beri yoi terus kayak termasuk salah satu yang paling tadi Mas Rindra terus Mas Wima apalagi ini ya Mas Indro terus abis itu Om Mates wah gitu-gitulah terus mungkin mulai ngerti pas SMA gitu-gitu aku sekarang jadi suka banget sama Nathan East itu itu basisnya semua gitaris tuh itu semua kayak Josatriani semua itu main-mainnya banyak semua pernah sama dia rata-rata grupnya sih gila ya gokil ya yoi dan maksudnya kayak suka banget sih sama cara dia bermain tuh kayak bener-bener dia bisa berkamuflase dimana aja dengan sangat baik ya bukan hanya baik tapi gila keren banget tapi orang tahu tetep oh iya tuh tetep Nathan East suaranya tetep dia terus kayak apa juga ya dia juga yang salah satu orang yang bikin aku percaya sama main musik karena dulu orang kayak selalu ngecapnya aduh musisi tuh pasti fight banget lah gitu kan maksudnya pasti ya gitulah seperti kata-kata orang tua ya cuman Nathan East mematahkan itu saudara-saudara Oh ya Nathan East main dia main kayaknya dimana aja di lahan apa aja dia bisa menempatkan dirinya dengan proper pas gitu ya di segala aliran jenis musik bener-bener pas betul betul banget nggak kurang gitu yes pada akhirnya kayak jelas sampai sekarang dialah panutanku terus kamu waktu awal-awal itu mulai-mulai ini gimana sih wan apa mulai meniti karir di musik itu awalnya gitu gimana maksudnya kan dari latihan-latihan biasa mungkin main-main cover-cover terus kayak mulai terjun ke profesional gitu ceritanya gimana awalnya awalnya dari sebenarnya dari aku SMA pun aku tuh udah tahu aku pengennya sekolah musik pengen masuknya sekolah tinggi musik lah pengen masuk konservatori gitu cuman balik lagi orang tua bilang lebih baik jangan ya Wanda akhirnya aku masuklah di salah satu universitas yang ada konservatori musiknya gitu terus dari situ aku kebetulan kuliahnya ekonomi kok jadi dari situ nah tapi kan gimana pun kalau kuliah tuh kan mungkin karena lebih individualis lah ya kita kan nggak kayak perkelas kan jadi kayak lebih bebas gitu nah itu kayak ya mungkin orang yang punya hobi yang sama tuh pasti otomatis bakalan saling apa gimana ya kayak punya makhluk tersendiri untuk orang yang punya hobi yang sama juga kan aku tuh bener-bener Oh salah salah satu salah satu alasan aku pengen masuk ke universitas itu adalah karena dia punya festival setiap tahun yang bisa dibilang Wah gila dia suka ngedatengin band keren dan suka anak-anak kampusnya tuh main musiknya bagus-bagus jago-jago gitu akhirnya dari situlah kayak aku Wah selalu excited setiap sekali ada acara musik ada apa singkat cerita kalau lama kenal sama anak-anak yang main musik ini kenal terus akhirnya aku pertama-tama tuh mulai kenal sama ada kok Andres Arianto terus kemudian kok Gihon loh Anda terus kemudian Christian Bong Iya maksudnya itu mereka kakak-kakak tingkatku gitu tapi udah jauh gitu lah tapi kayak karena itu kayak kita saling kenal dan kayak dari dari mereka lah akhirnya mereka yang kayak ngajak-ngajakin aku udah main bareng yuk main bareng dari awalnya yang kayak cuman main bantuin sampai akhirnya mereka ngajakin main di luar juga secara profesional dari situlah pelan-pelan apa namanya akhirnya mulai-mulai apa ya bisa dibilang main secara profesional ya terus singkat cerita kita kebetulan ya namanya orang pengen main gimana orang seorang musik bukan musik tapi orang yang bisa yang punya hobi main bus gitu pengen lah punya video di ini ya di Instagramnya ceritanya gitu kok pengen lah taro ada dokumentasi disitu terus kayak dari situ malah ternyata banyak banget yang nonton gitu nggak tahu gimana kayak banyak banget yang nonton dan akhirnya kayak yang waktu itu aku ngejam sama Clay gitu dari situlah kayak mungkin karena dapet feedback dapat apa aku mulai rajin bikin video ternyata dari situ makin ngebuka jalan aku orang yang banyak banget aku nggak kenal sebelumnya jadi kenal jadi kenal beberapa ngajakin aku main juga dan sampai lah di waktu pas Basiroz pas Basiroz pertama eh kedua sorry kedua terus abis itu dari situ awalnya papaku tuh sempat yang kayak nggak bolehin wah nih anak gue udah mulai main musik udah mulai main ini kan yang namanya main musik kan kok perginya sore pulangnya malem ya kan maksudnya jam-jam gitu lah gitu kan namanya dunia hiburan ya kayak gitu dari situ kayak yang mungkin ya seorang apa sebagai orang tua udah mulai khawatir lah ya anak cewek gue pulang malem nih mana jauh lagi gitu kan mulai khawatir akhirnya kayak yang papa tuh sempat yang kayak nggak bolehin awalnya kayak wah lu nggak usahlah kalau main musik kayak gitu papa kasih kamu waktu tiga tahun ya kalau kamu nggak jadi apa-apa nggak usahlah lu main musik gitu tuh kamu kerja kantoran aja sesuai sama apa yang kamu kuliahin gitu sampai akhirnya singkat cerita Basiroz itu aku kenalin papa ke om-om itu terus akhirnya kayak papa yaudahlah tanggung yaudah dia terusin aja gitu akhirnya dijinin lah ya Iya kita nggak ngelag nih jadi komunikasinya telat-telat aja kita komen apa ngomong-ngomong terus Wanda sendiri sebagai musisi itu kayak lebih ke apa ke player sessionis atau guru ngajar juga atau lebih kemana sih sebenernya kalau yang jelas kalau ngajar sih aku nggak bisa teori aku nggak cukup bisa dibilang belajar dari pengalaman ya dari pengalaman dari dari ya pokoknya ya gitu dari dari apa yang aku mainin gitu jadi biasanya belajar di lapangan sih ketika lagu itu misalnya menuntut harus slap akhirnya wah gila aku harus latihan banget slap tapi oh caranya ini oke akhirnya bisa kayak gitu-gitulah bener-bener menyelam sambil minum air tapi kalau ditanya segmentasinya aku mungkin lebih ke session iya dan mulai sekarang sih kayaknya udah lebih kayak ke solo karir lah gitu cita-citaku pengen kayak Esperanza Spalding oh iya 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 bahaya itu oke pernah dateng nggak ya kesini ya belum ya Esperanza belum pernah dateng ya udah pernah dateng belum belum pernah tapi kalau soal teori sekarang udah bisa nanya sama suami kan nah kebetulan akhirnya 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 aku nanya oh gitu ya caranya punya guru pribadi langsung ya bisa nanya-nanya apa aja sekarang iya bener banget dari dia lah dulu dulu sempet bantuin kotak kan ya gimana ceritanya boleh cerita sedikit nggak boleh banget jadi bantuin kotak juga itu adalah salah satu pengalaman nih yang bisa dibilang gila banget nyebrang ngegenre banget karena sebelumnya aku tuh anaknya yang kayak nguliknya tuh mungkin kayak funk terus kayak jazz ya pop gitu-gitulah gitu kan waktu jaman aku tuh kayak yang wah lu harus bisa main jazz wah lu harus bisa main funk yang bener wah lu harus bisa slap slap tapping tapping gitu-gitu yang bener gitu terus sampai ketika aku tahu ternyata macu lagi hamil anak kedua terus kayak dia cuti cuti lah gitu kan akhirnya aku ditelepon sama mas Ella waktu itu muda kamu mau nggak gantiin macu mau mas ayo padahal waktu itu aku tuh belum tahu sama sekali loko aku belum tahu ini iya pokoknya aku belum tahu cara main rock pokoknya bener-bener yang berbeda banget lah tingkat cerita itu juga gila banget aku kayak akhirnya ngulik mau nggak mau karena bener-bener dari yang biasanya aku main apa ya mainnya kalem lima senar ya kan kalau kayak main jazz pop fung itu kan pasti yang nonton kayak kalem-kalem ya kok ya maksudnya terus tiba-tiba nonton yang rock yang yang masanya tuh gila banget yang bisa tiba-tiba ada tawuran disana disana polisi disana apa kayak gimana nih gimana terus mana mainnya di drop cheese wah itu bener-bener kayak dunia yang nyebrang banget dan maksudnya kayak yang tadi ko on bilang ya maksudnya kita kalau main life tuh beda banget energi dari penontonnya tuh pasti bakalan beda banget gitu kan apalagi kalau yang rock gitu ternyata segila itu akhirnya kayak yaudahlah kita jalanin sambil belajar wah itu gila banget tapi akhirnya jadi bener-bener pengalaman berharga dan suatu yang apa namanya nggak bakal aku lupain sih kalau kayak pernah main drop pernah ngeliat yang gila-gila pernah pokoknya bener-bener beda banget ya sama dunia yang biasanya aku mainin gitu kok itu sih gila banget itu itu ya apa sih namanya oh jadi pengalaman yang ini ya additional ya yes kalau iya main-main di musik apa genre musik yang beda banget ya nah itu kamu ngulik ngulik itu kan pasti waktunya singkat tuh main gitu main kayak gitu kamu nyat sempet baca partitur nyatet gitu atau bener-bener harus apal gitu keceblos-ceblos nggak boleh ada partitur jelek soalnya kalau main rock kalau main rock nggak asik ada partitur kan kayak cepu gitu loh itu itu wah itu gila banget jadi inget banget aku di telpon tuh Oktober Oktober waktu itu Mas Hela tuh bilang Wanda siap-siap Januari ya gantiin coba Oh iya Mas siap-siap-siap Oke eh tiba-tiba aku jadi waktu itu masih agak nyantai lah masih baru denger-dengar masih kayak baru oh yaudahlah ya masih ada dua bulan masih bisa kulit-kulit nanti eh tiba-tiba pertengahan Oktober di telpon lagi Wanda sorry nih kayaknya mulai di November ya soalnya acara Rako nggak boleh ibu hamil wah itu kalang kabut sih kok itu kalang ngabut aku ngulik latihan drop-dropan Wah itu gila banget mana Oh ya satu lagi harus ngulik soundnya karena beda banget soalnya yang pop gitu-gitu kan sama yang sama kurang-kurangnya gimana ganti ganti langsung ke empat Iya ganti empat senar terus kan karena di drop cheese kan kayak lumayan jauh kan kok jadi mau nggak mau harus senar-cari senar yang lebih tebal itu lagi senarnya susah banget wah itu kayak bener-bener adaptasinya gila banget kayak selama ini fingering dan ilmu-ilmu yang gua pelajari tuh kayak nggak kepake kayak belajar hal baru lagi Wah itu gila banget sih sampai-sampai sebelum latihan awal inget banget aku suruh di lu sini lu liatin gua main nih semua lagu 8 lagu udah udah bener belum aku main kan semuanya terus dinut bilang iya udah bener kok itu Oke semangat nih latihan aku biar beda semuanya kok seru tapi ya seru ya kita ini kita di sini nih banyak banget nih penontonnya mungkin kita sapa-sapa dulu udah banyak yang nanya-nanya juga ya nih ntar ya boleh serangga Kak beliin bus buat aku dong tuh kalo beli bus nanti dikasih rekomendasi aja kamu beli sendiri maksud dibeliin sih Hai Master Masterku Christy Kurniawan Oh ini Christy asyik apa kabar nih Christy masih Girevolution ya yoi ya kalau yang mau belanja-belanja alat musik second bisa di Girevolution ada barunya juga sih kayaknya sih beberapa boleh di Girevolution tuh shout out buat Girevolution terus ini Osby salam idola katanya handi handi bahaswan gua bangga udah banget pernah satu frame sama Wanda di lagu rollin seneng banget bisa mixing in bassnya juga Oh dia ini ya apa mixing juga ya betul hamdi boleh banget di cek di main bass juga boleh di cek di YouTube apa YouTube nya Wanda atau YouTube nya 6 aku tuh barengan sama Kanyong sama siapa lagi ya yang aku kenal aku tuh cuman Kanyong doang sih tapi mainin lagu rollin rollinnya sih ini ya siapa namanya rollin 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 kecil itu di biskip bukan ya alim biskip betul ting-ting gitu ya johi keren ya oke ini oh si Dinut lagi manasin somai katanya bro ini Yostin Andy Yostin Kak Wanda panutan saya main bass selamat malam selamat malam juga ada adik elemen ada adik elemen ada omen omen Blue Shelter ada Agung Kli idola katanya kristian aduh susah ksna kalau halo halo kakak cantik wadaw cipus rok ibanes basis andalan gue Rehan Pratama 91 kenal Ahmad Sebastioga mbak kenal nggak nggak sepertinya enggak kenal ya Amat Sebastiog itu Amat Sebastiog itu pemain bassnya Sahara ya kalau nggak salah ya Sahara dia dia kerja di ini di tiga negeri di Bandung dia apa namanya sales juga di sana kalau nggak salah kalau itu aku tahu Oke tau ya ya Mas Kiki Halo Om Halo Rovoki eh apa ini Wimario Uma Owen Uma Owen maksudnya apa Rovoki ajar aku main musik VLC supaya jago Rovoki apa nih nggak ngerti maksudnya Samartias Manalu mirip mirip apa maksudnya Mas Kiki Gak tau nih Apa skill apakah skill gitar sama skill bass sama yang eh skillnya sama kalau skill aku pikir skill panjang skill gini ya Kalau skillnya sama ya One Iya betul Kalau skillnya sama ya Oke terus tidak dijawab tuh sama Rovoki Leo Rina Pangemanan Pakat Papa turun kemana Iya Tuan Subepti Mas Owen dulu aku nonton kliniknya sama Ko Amos di Balikopan Wah udah tahun berapa ya udah lama banget Wow Ini Bang Ave dimana Bang Ave di rumahnya dong Naufal Besok live-nya sama Dinut ya Iya ditunggu ya Theo Oman Yawan Halo Unta Matika Kalau untuk klik klik keren bagusnya Denger lagu apa ya Untuk player wedding Tau Hmm Mungkin kalau klik kliknya Nah salah satu yang gue jadi aneh-an tuh klik kliknya Nathan East Terus klik kliknya Apa namanya Yang manis-manis gitu lah pokoknya Yang minimalis tapi manis gitu Itu tuh gue suka banget sih Ya itu buat player wedding ya Cocok ya Betul Theo Husada mandi Ajarin speed picking please Iya bisa Sekarang mau belajar bass dulu ya All the end Kakak Keinginan nggak Oh ada keinginan nggak Untuk belajar alat musik seperti keyboard dan lain Apalagi sekarang di rumah Kak Wanda juga ada MIDI controller Ada sih belajar ini ya Belajar keyboard paling ya Buat apa namanya kayak Buat produce Buat apa kan Kebanyakan kan MIDI pakai Perlu ya Hmm Betul Oke Iqbal Chris Mbak Wanda sayang fans katanya Wih thank you Oh main blues shelter Pernah ngejam main blues Pernah Pernah Waktu itu sama mas ini Kongko Cadillac Oh iya Kongko Dia masih di melodiasi Apa nggak ya Udah nggak ya kayaknya ya Kayaknya udah nggak deh Surya Manalu Kak Wanda Nanya dong Pernah main sama Frankie Sadikin nggak kak Nggak pernah Tapi nongkrong bareng pernah Oh Ini ada Apsal Lombel Hello from Minnesota Ui Kayaknya basis yang itu apa ya Siapa kok Basis yang lucu-lucu Nggak tahu ini mukanya kok Saya nggak kelihatan sih Nggak kenal ya temen kamu ya bukan Nggak kenal Nggak Apsal Lombel Hello from Minnesota katanya Oke Krisen JP Salam dari Gitaris For Price ID Oh salam Mali Iqbal Chris Mbak cover band Cover bass band Jepang dong Luck and chill Wish Nanti coba didengerin ya Nanti kulit Mas Kiki bisa main gitar elektrik kak Wanda bisa main gitar elektrik Bisa dong orang suaminya main gitar Mbak Ana Oke Itu nggak bisa dijawab udah obviously Adoni siritu kak Kak Wanda biasanya belajar bass dari siapa? Dari Mana-mana sih Bener-bener dari Dari siapa Kayak paling banyak mungkin belajar kalau Ketemu sama orangnya langsung Dari Ya siapa aja Nggak pernah Ini Apa namanya kayak Harus dari ini Harus dari itu nggak sama sekali Tapi kayak misalnya Sering Entah nemenin suami main Atau kayak apa Ngelet kok Bonar main Oh kayak gitu ya Liknya Dibelajar Ngelet Kak Bani main Ibrani Pandeya Ngelet Oh ya dia liknya kayak gini ya Manis juga Aku belajar lagi Ngelet Om Indro Chops-chopsnya Uh gila ini banget Ih bagus juga Belajar walaupun susah banget Ya dari mana-mana sih Ya banyak ya jadi ya Oke ini ada lagi Ming Stingray Halo Kak Wanda Ruben Photographer Salam dari Balikpapan Abid Salam dari Kasele Mbak Wanda Salam Christian JPK Kak Wanda biasa main pake pick up neck Atau dua-duanya dipake? Tengah Kalau Pasif Dua-duanya dipake Oke Kalau Wanda sendiri Sebenernya Genre Genre aslinya Wanda itu Lebih kemana Wan? Akhir-akhir ini Mungkin kebanyakan pop sih kok Kayak Pop memang Kalau dulu-dulu mungkin ya Mungkin ya kayak funk gitu Itu jazz Dulu suka banget dengerin Tower of Power Terus Oh iya iya Fangin aja Ya gitu-gitulah Dulu Tapi sekarang udah Karena mungkin Kerjaannya udah lebih banyak di pop Terus rock juga Jadinya Lebih kesitu sekarang Jeko suka gak Jeko? Dengar gak? Suka Dengar aja sih Cuman menurut Oh Tapi gak pernah ngulik ya? Ya terlalu alien Wow Di orang emang jagonya bunyat banget banget Iya 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 Ya itu kayak Kalau di gitar itu kayak Mungkin Kalau aku bilang sih Kayak Jimi Hendriknya bas lah Kalau di gitar itu Jimi Hendrik gitu Kalau di bas ya Ya itu Si Jeko kayaknya Gitu dah Iya Tapi Wanda Ada musim rohani juga gak Wan? Main dong Aku kebanyakan Apa namanya Belajarnya justru di gereja kali ya Dari Semenjak aku SMP Sampai Sampai sekarang sih Ya di gereja juga Sama temen-temen yang mungkin Kayak gom-gom Clay Kayak gitu-gitu Ini ada Ruben nih Ruben istrinya juga main bas Iya Wih dua orang keren ya Jeko istriku suka katanya Gitu Bagaimana bapak Ya pernah main sama Sela juga Kenal ya sama Sela ya Kenal Kenal dong Betul Iya iya Itu si Ruben suaminya Ming Stingray Oke Kak Wanda masuk Bass Hero dari Tajun Maksudnya apa? Tajun apa? Gak ngerti Saya gak ngerti Rio Andrian One Remixer Remixer Suka Dream Theater gak nih Kak Wanda? Mungkin di Spirit carries on aja kali ya InNI Mungkin kita boleh tuh Kapanin apa� Collab Collab spirit carry song tuh boleh lu Ini Ini prasetia akta Terus senar tuh kan tebal Itu apa Gak sakit Tupundak atau jari Apa Acornya karena biasa Atau ada olahraga khusus Gak ngerti mas Apa gak sakit Ada olahraga khusus Gak gitu katanya Ya olahraga sih jelas Cuman pernah loh Aku tuh nyetir pulang kan abis main Terus tiba-tiba dada kiriku sakit Sumpah itu aku takut banget Dada kiriku sakit Aku kira aku kena serangan jantung Sumpah Ampe di total aku kayak google Wah gila kenapa nih dada kiri sakit Menunjukkan indikasi serangan jantung Akhirnya pas pulang aku langsung mampir rumah sakit Pas cek sama dokternya Ini mah Keram otot doang Mbaknya abis ngapain tadi Saya main bas sih Keram otot kok Kan di kiri kan Iya kan Iya Bener Wanda udah punya karya-karya sendiri gak Kalau sekarang So far udah ada tiga Udah ada buttercream Pertama instrumental Featurein sama Tommy Pratomo Terus yang kedua itu ada Lagu Pretty Itu lagu yang aku bikin buat cewek-cewek Biar gak insecure Biar gak Maksudnya pede aja gitu Santai aja pokoknya Terus abis itu yang ketiga Ini lagu terakhir aku Judulnya Rutin Ini lagunya Aku cerita soal Keadaan Sekarang Yang dimana Kalau misalnya Menurutku sosial media itu Pengaruhnya jadi gede banget ya Di kehidupan kita Apalagi Ya kita udah gak ada pilihan Mau Komunikasi sama orang rumah Ya kalau gak mau Ya komunikasinya Lewat sosial media kan Dan maksudnya kayak Ngeliatnya kayak Yang gila ya Sosial media itu bisa Bikin orang At the moment Kayak yang naik Banget jadi sesuatu Tapi bisa bener-bener Bikin orang yang jatoh banget gitu loh Jadi kayak Aku tuliskan lagu itu Akhirnya Begitu Itu ada nyanyinya juga Atau gimana Di dua lagu terakhir yes Kamu nyanyi Atau Iya Aku nyanyi Biar semuanya bisa denger Ada di Youtube ada ya Yang mau denger Yang mau denger bisa cek di Youtube Youtube-nya Wanda apa channelnya Boleh Wanda Omar juga Wanda Omar juga Search aja Wanda Omar Tadi Judul-judulnya Nanti ini akan di-replay Nanti kalau mau tau judulnya Itu tadi udah dikasih tau ya Apa aja tadi Tiga Ada buttercream Ada Pretty Sama Rutin Wanda Sekarang kan udah menikah nih Nah Dulu ada bedanya gak sih Bermusik Waktu masih single Sama sekarang udah nikah itu Ada perbedaan apa gitu Perbedaannya mungkin Sekarang Bisa ngejam tiap hari Terus Bisa latihan lebih Ada temennya ya Terus Kalau Apa namanya Kebetulan Andre juga gak pernah Yang kayak Maksa aku buat Yang kayak Iya kamu harus selalu Masakin aku Atau apa Malah dia kayak yang Apa namanya Dukung banget Kalau aku kayak ada rekaman Atau aku ada Kerjaan Atau kayak aku ada apa Maksudnya selalu Ya Full support sih Jadi lebih Ini soalnya Wanda Ini soalnya Wanda nikahnya Bukan sama musisi biasa Ini musisi yang luar biasa Di Indonesia Wanda Salah satu Gitaris yang Top of the line nih Jadi kalau yang belum tahu Temen-temen disini Suaminya Wanda Namanya Andre Dinut Boleh dicek juga Dia banyak juga Dia juga ini ya Apa namanya Session juga ya Banyak ya Ininya yang Udah diisi Itu Jadi ya udah Pastilah Mainnya makin jago Karena Menyerap Influence lagi Dari Dinut lagi kan Tambah banyak lagi Variasinya kan Yogi Iya Oke Ini ada yang mulai Oh ini Ini dulu Mister Atan Wanda bisa Bahasa Manado Bisa balokat gak Weh Sadiki sadiki Boleh jo Boleh jo Ya 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 Oke Ini coba Coba bahasa Manado Tadi udah Tuh Coba bahasa Manado Bayangin kak Lo pas main live Pegang bass Sama nyanyi Keren Ada itu Nanti cek di Di Youtube nya Wanda ya Oke Rio Adrian Remixer Suka duka pasangan Sesama musih Apa nih kak Suka dukanya Apa ya Mungkin Kalau Nah kalau Pandemi kayak gini Kita berdua Mungkin Agak-agak Oke kita ngapain ya Tapi maksudnya Tenggatnya Sosial media Kita juga Bisa bergerak Jadi Kita bisa Sama-sama bikin konten Cuman kayak Kadang-kadang kita berdua Lihat-lihatan Kangen banggung ya Dulu tuh Oh dulu Ingat banget Waktu jamannya Lagi padet-padetnya Kita tuh ketemu Bisa kayak Cuman Antar bandara Doang Ketemu di bandara Doang Kayak Oh kamu landing jam 2 Ya oke Aku landing jam setengah 2 nih Nanti aku tungguin ya Kebelang bareng Kayak gitu Ya bener-bener Kalau gak papasannya Ya bener-bener Di bandara doang Tiap-tiap bulan tuh Kalau terima jadwal Kita langsung Cocokin Saya aku dapat jadwal nih Kayaknya Gak ada yang ketemu Jadwalnya Ketemunya di bandara ya Oh iya siambung Disengajain ya Diusain ya Bisa ketemu di bandara ya Iya Iya banget Tapi sekarang sih Seru sih Kebetulan sekarang Bisa kayak yang Apa namanya Malah kayak janjian bareng Terus kayak Misalnya sekarang mulai banyak Belakangan kan kemarin Ada sempat Nambung bareng juga Di Bali Jadi ya bareng-bareng Gitu Ada plan bikin Ada plan bikin Album berdua Atau gimana Atau sudah Aduh dong Pastinya Nanti ditunggu ya Udah pasti Pasti gila Ini ya Pakai nama grup Apa nama Apa Masing-masing aja Rencana Sementara sih Masih-masing-masing ya Belum tau Kalau Jadi nama aja ya Wanda sama Dinut ya Bukan bikin grup gitu ya Ini Bang Dinut Gitaris legend kak Sudah pasti Chris KR Gue bingung Baca Baca nama Tapi Sama Nggak Konsonan Semua gitu Namanya konsonan Semua Gue bingung Bacanya Terus Siapa Nggak kenal Bang Dinut Bang Andri Dinut Woy Iya dong Pasti kenal semua Coba bahasa Manado panjang Omar Bahasa Manado panjang Maksudnya apa Ngomong Manado lama Atau bahasa Manadonya panjang Iya Ya itu Itu khusus dirumah Iya Wan Kayaknya sekarang kita coba Ngomong-ngomongin Tentang gear-nya Wanda Kan kita Sesuai janjinya Wanda kan Menurut Wanda itu Dalam Dalam bermusik itu Sejauh mana gear itu Ngaruhin performa Sama mood gitu Mood Main musiknya Wanda gitu Menurut Wanda gimana Ngaruh banget Ngaruh banget Nget-nget Kayak Di beberapa lagu yang Aku harus isi Terus di beberapa lagu Yang kayak kemarin Kayak rock Itu kan semua butuh Referensi sama Beda-beda kan Tentunya aku gak bisa Nget-read Lagu Misalnya contoh lagu Apa Lagu kotak gitu Misalnya Beraksi Sama kayak nget-read lagu Misalnya lagunya Siapa Papa Rock and Roll Kan gak bisa kan Maksudnya pasti Beda banget Karakternya Butuh yang agad drive Butuh yang Senarnya low Butuh yang apa Pasti itu Aku harus ngulik banget Dan itu Bener-bener Mempengaruhi hasil Akhir dari Sound yang keluar Di panggung Ya apalagi Terus Kayak misalnya Contoh rekaman Lagu balap Otomatis Pasti aku harus Ngulik lagi Lagu Apa namanya Sound-sound Bass yang Enak Yang empuk Yang Apa namanya Yang bisa di belakang Tapi ngebungkus semua Kayak gitu-gitu Terus abis itu kayak Apa namanya Nget-read lagu-lagu Kayak kemarin Lagu yang sama Mas Indra Sama Ka Eva Itu kan Maksudnya Butuh lagu Butuh Sound-sound Yang Friendly banget Yang ngebungkus Yang kayak Dipeluk Jadi kayak Bener-bener Ngaruh banget sih Itu harus dicari Apalagi Maksudnya Kalau kita mainkan Lintas genre Otomatis Mau gak mau Harus bisa Dan itu Ngaruh banget Jadi ngaruh banget ya Di performance Sama moodnya Juga ya Nah Wanda ini kan Setau aku nih Banyak banget nih Yang support Gear-girnya nih Nah Sekarang itu Yang support Apa aja Wanda bisa Sebutin yang Gear yang dipakai Sekarang apa aja Yang disupport Mulai dari Kalau bass sih Yang kayak teman-teman Lihat Bagus Terus Strapnya Enormous Di bawah Ada lagi Terus Mungkin Ini Sekarang lagi Suka pake ini Rockboard Rockboard Oh iya Rockboard tuh Hari-hari punya ya Kalau yang mau Yang mau Beli rockboard Bisa ke Hari-hari musik Bener banget Ringan Dan kalau buat sound Kayak tadi Yang untuk drive drive Aku lagi bawa ini Nih nih Ini kalau teman-teman Nanyain kayak Kayak Butuh Salon-salon drive Butuh Looper Buat kayak Maen sendiri Nah ini yang aku sering pake Sebelumnya Oh jadi ini ada Ini looper Daper looper Terus Ini ada Sebenernya Mainnya yang ini sih Yang ijo ini Yang ijo ya Ini tuh kayak Ya kayak Daper bass Daper bass itu bukan sih Iya Daper bass Betul banget Jadi yang ijo ini tuh kayak Bisa dibilang Sebenernya sih Satu ini aja tuh kayak Cukup banget Kalau buat bass Satu ini aja udah cukup banget Karena bisa dibilang Semua yang dibutuhkan bass Itu ada disini Kayak booster Kompresor Terus kayak Suara-suara Enflow filter Terus kayak Suara Bass amp Octaver Chorus Terus udah ada Output Ininya juga Jadi makanya aku gak pake DI lagi Oh terus ini juga Sebenernya udah ada Tunernya Cuman Karena kemarin Main sama kotak Aku drop cheese kan Jadi kalau disini tuh Kelemahannya Dia gak bisa Kayak ngedetect sih Kayak misalnya Kayak piece Iya cheese Dia gak bisa Tapi kalau yang ini tuh Kayak detail banget Mau Bass Apapun itu Ini bisa Jadi ini aku ada pake Dua tuner Terus Ini ada Apa namanya nih Modulation Kalau kayak buat Solo-solo gitu Ini juga buat Sebenernya sih ini Kayak reverb gitu Tapi kayak Buat aku main Court-court gitu Nah ini Biasa aja Ini kayak Banyak banget pilihannya Kayak gitu aja sih Dan Belakangan Kalau buat rekaman Belakangan pake digital ya Kalau gak salah ya Kamu ya Yes Kalau rekaman Aku lagi pake Si ini nih GP100 Sekaligus jadi soundcard aku Wow Bisa Berarti Wanda udah pake Jadi soundcard itu dong Betul Jadi soundcard Enggak Kemarin Kemarin aku kan ada Beberapa kali interview Temen-temen yang main gitar Di Valeton Ya Rata-rata mereka Banyak yang belum Belum pernah Gunain Apa GP100nya Sebagai interface Nah Wanda Pengalamannya Pake GP100 sebagai interface Gimana So far aman banget Kemarin aku habis rekaman Lagu yang Balat ya Butuh-butuh Suara yang Empuk apa Aku pake Settingan yang Ini yang smooth Bass Cakep Kayak gitu-gitu sih Terus kayak Aku coba dulu kali ya Nah Nah disini tuh Soalnya kayak udah bisa Tuh kayak gini Tampilannya Jadi udah bener-bener Ada software-nya ya Iya Dan udah ada Modeling-modelingnya juga Jadi Apa namanya Buat bassi sih Sebenernya ringkas banget ya Dalam Satu ini kayak kecil banget Kayak cuman Dua telapak tangan aku Bisa Bisa pake Ini buat Ini sebenernya bisa sih Dari sini Cuman kayak Kan kecil banget ya Jadinya Aku buka Lebih gampang dari Software-nya Betul Nah Juan Kalo kemarin kan aku nanya Banyak yang gak Gak begitu Paham banget nih Tentang bass Nah kalo sekarang kan Aku mau nanya sama Pemain bass langsung Nah Aku mau tanya tuh Valeton yang GP100 itu Ampli bass-nya itu Ada Apa aja sih Ada berapa tipe Sebenernya Terus kabinetnya juga Ada berapa tipe Ada apa aja sih Wow Ini tuh Ampli-nya aja Ada Baik banget sih Sebenernya Ada Ini nih Ada Disini sih kalo bass-nya Ada Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima Kalo amplinya doang Terus Kalo kayak Si Kabinetnya Ada Ini kabinetnya Baik banget Dari mesa bugi Ada Ampeg Bahkan kalo temen-temen Punya IR Punya Impulse response ya Itu bisa banget Di import langsung Kemarin aku udah coba EBS Pas banget Black Friday Banyak yang free Oh Di Di download Inamadina Kenapa? EBS EBS Bilisihan itu Bukan sih Bener ya? Iya bener Kebetulan ini EBS yang Biasanya sih PL 4x10 Ini banyak banget Model-modelnya Mau ampeg yang 4x10 Ampeg 8x10 Mesa bugi 2x10 Banyak banget Jenisnya Puas Makanya kayak yang Yaudah aku pake itu aja Buat rekaman Sekalian Salam card juga Soalnya kan Nah Kalo Kalo favoritnya Wanda Yang sering dipake itu apa? Untuk GP100 ya Aku sih paling suka Kombinasinya Biasanya Di free itu Biasanya aku Kompresor Terus M-nya Aku pakenya Si classic bass Terus Kabinetnya Aku pake Kemarin aku lagi suka Sama ampeg 8x10 Classic bass itu Apa ya Ampeg apa ya Classic bass Disini sih namanya Classic bass aja Terus pas aku Aku tweak-twick Mantap Pas enak ya Cocoknya Nanti aku lagi nanya nih Sama Timnya Valeton List amplinya Apa aja Biar bisa kita Share ke ini Maksudnya kan Kadang-kadang Kalo Brandnya gitu kan Gak boleh ditulis Nama brandnya Di Ini kan Kadang ada hubungan Jadi Pake nama Nama Lain gitu kan Misalkan Ampli orange Diganti Lemon Gitu Apa rambutan Gitu Bener-bener Bener-bener Coba ya Iya Soalnya Lain Nah Minta dicoba Boleh dicoba Ini yang Bas 3 juta Apa yang 30 juta Aku tadi Seperti Ini yang 3 juta Terus pasif Jadi Enak banget Kalo pernah ini nih Kebetulan aku udah Bikin Iya Kebetulan aku udah bikin Ini sendiri Suara sendiri Aduh Dimana dia Ada gak Bisa denger gak ya Master Ini kamu berarti Keluarnya Ke Sound Ini Monitor Monitor speaker Ini ya Berarti ya Monitor speaker Laptop ya Ini belum di Setem Tunggu aku Setem dulu Oke Semua ada Semua pedalnya Disitu Setem Tinggal Setem Pencet Betul All in one Oh ternyata Disnernya turun Tapi bener Seri satu pedal ini tuh Kayak udah ada semuanya Udah ada tuner Udah ada looper Yang agak Agak surprise Yang agak surprise Aku sebenernya Kaget kalo itu Bisa buat Bass Aku gak nyangga juga Ternyata Buat bass Iya Jadi yang aku tau kan Gitar Kalo gitar Kemarin berapa kali Interview Pemain gitar Ya oke Oke banget Kalo menurut aku Sudah oke banget No doubt lah Tapi Buat pemain bass Ini baru pertama kali Ini Didengerin Yoi Jadi Gimana ya Biar keliatan Biar keleneran Coba Oke Oke Tadi koneksinya Kamu load Apa Covering Iya Kamu bisa denger Suara aku gak Udah ya Bisa dong Oke aku sambil Baca-baca ini ya Komen-komen yang ini ya Oke Gak 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 Wanda Fitur Bareng Halipata Ya Nanti ya Kalo ada kesempatannya Boleh Ngomong bahasa Manado lama Maksudnya Oh ya Nanti Bisa ada Bahasa Manado Yang ngomong apa Kenapa kok Bisa ngomong Manado Bisa ngomong Manado lama Torang sama Bahasa Saudara Itu Begitu Jok Bisa sama Oma Auto tuh Kalo sama Oma Muter nih Oh Ini aku pake Presetku yang biasa Aku pake Oke Nanti kita coba Jadi yang penasaran Tadi Yang bernamanya Suara Bahasnya kemana Ini coba Terus kayak Lebih kayak Ada dragnya gitu Sebenernya Sebenernya Dari Kamu punya Berapa Preset disitu Disini cuma ada Dua Satu buat Main pop Satu buat Main drive Gitu ya Ya Tapi Sebenernya Dari factory patchnya Pun udah Banyak banget Juga suara-suara Aku suka Coba Boleh di Yang dari factorynya Nah Biasa Gak semua Gak semua Efek itu Factory patchnya Itu Presetnya Itu Bagus-bagus Kadang-kadang Apa namanya Kurang Kurang enak Kalau Gp100 factory Preset-presetnya Gimana So far Aku suka Malah aku Suka banget Dari yang factory patchnya Kayak Finger bass Terus Smooth bass Terus Ada slap bass Ada Odi Overdrive Ada Bahkan yang Gen pun Ada Disini banyak banget Dertiwah Musik gen gitu Iya Ada banget Ada Oktadrim Gitu-gitu Ada banget Ada Terus Banyak banget sih Kalau buat Bass ya Kayak ada Tiga Puluhan Kalau teman-teman Yang punya Gp100 Nah Mungkin Boleh banget Dicek Di factory patchnya Dari nomor 69 Sampai Di F F 87 Itu tuh Bass semua Dan ini tuh Suaranya kayak Berberbanyak banget Woody jet Kalian bahkan bisa Kayak bodinya Terus kayak topnya Mau seberapa Ini demanya nih Otomatik Kak Kalau paletone Dapet Bass Dicampur Bass EQ Cakep gak Bass EQ katanya Bass EQ nya Fale tone juga kah Iyalah Iyalah Harusnya ya Oh Ya cakep lah Karena so far Masih cakep lah Malah makin Ditor gak sih Malah Makin Iya Nah ini aku udah dapet nih Apa namanya Tadi yang aku Tanyakan Classic Bass Itu Apa sih Itu Classic Bass itu Based on Ampeg SVT Jadi Bass M Launched in 1969 Ampeg SVT Has always been The most Mainstream Bass speaker Have a strong Ability to Sound To sound Shape Classic Bass itu SVT berarti Oh Dia SVT ya Berarti ya Aku gak tau Kalau Ya gak apa-apa Ini makanya Aku infoin buat Pemain bass nih Temen-temen Yang ini Yang penasaran Ada ampri apa aja Soundnya namanya Beda-beda Kalau bass 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 On Alembic F2B Bass Alembic Bass F2B Kemudian Kalau Nibass Itu Ampeg B15 Kemudian Kalau Foxy Bass Vintage Vintage Fox AC 100 Bass 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 400 Bass AC Pre Itu AC Pre Itu Based on AER Colorizer Acoustic Pre-Amp Apa ini Colorizer Ada ya Aku gak tau Ini Kalau Amri Amri Bass Itu sih Ampli-amplinya Ada lumayan Ada berapa sih 1,2,3,4,5,6 Oh iya ada 6 Jadi yang penasaran Tadi udah Dibacain ya Ampli-amplinya Kalau yang Favoritnya Wanda Tadi udah dibilang Classic Bass Itu Ampeg SPT Pantesan Itu dia Cocok ya Coba yang lain Ada preset Tadi preset Yang dijoba Tadi apa sih Tadi yang terakhir Ini yang terakhir Aku coba Classic Bass Classic Bass Coba yang Itu Kalau slap-slapnya Pakai preset Aslinya gimana Preset asli Dari mananya Kan ada Kalau gak salah Tadi Wanda bilang Ada preset Finger Ada preset Slap Slap Nah ini ya 5 pemain bass yang main slap Favoritnya kamu siapa? 5 pemain bass yang slap Slap-slapnya paling Haru Apa ya namanya Influence Ya Marcus Miller Marcus Miller Victor Wooten Terus Juga si Siapa lagi namanya? Clark Siapa Clark Aku lupa Siapa Clark Oke itulah pokoknya Terus mungkin Clark ya Terus Belakang aku kan dia suka banget denger si Siapa Siapa sih ini? Aduh Siapa lagi yang Elephant Aduh aku tuh sering banget Lupa namanya Yang albumnya warna orange Elephant Itu lah pokoknya Terus abis itu Mungkin Elephant Elephant Terus Sekarang lagi suka banget Sama dengerin si Ini juga tuh Thundercat Yang gitu-gitu Itu kayak Xen banget Ya kayak experimental Kalau musik-musik Musik yang sekarang Wanda Dengerin siapa? Wah semua sih Banyak banget Gak cuman basis ya Kalau itu bener-bener Banyak banget sih Aku suka Aku sekarang Lebih malah lebih Suka dengerin komposisi ya Cuman kalau kayak Bass sih Tetap sih Kayak yang inovatif banget ya Bapak Beri ya Inovatif banget Maksudnya kayak Yang selalu ada Luar gitu ya Aku tuh suka banget Ya aku tuh belakangan ini Suka banget Karya bass Yang Gak cuman sekedar Maksudnya mungkin Kalau kayak denger Marcus Miller Slap Atau mungkin Denger kayak Victor Wooten Kita udah bisa nebak nih Wah dia pasti bakal gini-gini Kayak gini-gini Tapi kayak Yang belakangan Basisnya aku Itu banget sih Ya paling Kayak lagunya Kaberi Terus kemudian Thundercat Yang ibaratnya kayak Mereka tuh bisa Membawa bass Tapi di Ini yang lebih Yang baru aja Pemain-pemain yang Influence di Wanda Ya Oke Ada yang nanya nih Kalau dikasih pilihan Buat konten dengan drummer Lebih milih ke KT ini Atau ke Leka Wah Suria Manang Pertanyaan Ya semua ada Ada stylenya sendiri ya Betul Betul Semuanya ada Ada stylenya sendiri Dan dua-duanya itu Bener-bener Salah dua Drummer favorit Yang paling deket sama aku Ya maksudnya Deket sama aku tuh Dalam artian Secara personal Kita deket Temen banget juga Clay juga tuh Dari kecil banget Aku kenal dia Karena kebetulan Clay itu Yang pemain Kayaknya Aku dulu pernah deh Waktu itu Aku ke Manado Tapi dia masih kecil Di Manado bukan sih Clay Betul Iya ya Oh iya dulu kecil Main masih cincit-cincit Tapi gila Waktu itu pernah ngejam Kayaknya Pas GMB kesana Aku dulu kan Sempet main sama Giving My Best dulu kan Nah Kayaknya ada itu Drummer itu satu Clay-clay itu Maksudnya bener ya Clay yang dari Manado itu ya Betul Clay itu maksudnya Dari umur dua tahun kok Kebetulan Iya gila sih Dua temenan Jadi kayak temenan deket Emang udah temen pelayanan lama Dari Manado Terus kayak Ya udah kenal dia Dari kecil banget lah Sampai sekarang Kita main bareng Terus kayak Danny juga Dia temen Bisa dibilang drummer Cewek yang paling deket sama aku Jadi salah dua Tengi ya Tengi Dua ya Jadi Semua punya style sendiri Jadi gak bisa Disuruh milih ya Susah ya Ada Ada inunya Masing-masing Mister Atan Lali Noril Wanda pernah gak Bawain lagu The Spirit Carries On Gak By Dream Theater Gak 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 Gaknya banyak amat Waduh Pernah Pernah dulu banget Waktu itu Waktu jaman aku masih belajar banget Main regular Kalau gak salah Pas banget kayak lagu Spirit Carries On Aku tuh awalnya gak tau Kalau itu lagunya Dream Theater Tapi ternyata Wow Dream Theater bisa bikin lagu balak Kayak gini juga ya Hebat Kokil sih Ruben Ruben Ayo kita collapse dong Di Wanda dan Ko Owen Iya nanti kita collapse Tenang aja Kalau perlu sama Sila sekalian ya Oh Iya Aku udah pernah Collapse sama Kak Sila Di Youtube temen-temen Kalau mau lihat langsung ya Oh iya Di Youtube aku Ya di Youtube nya Wanda Boleh cek ya Ya berdua ya Betul Kalau udah pake Maleton Butuh pake todong gak sih Kak Panggil aja Panggil aja Krishna Oh Krishna Kamu susah namanya Krishna Oke Kalau udah pake maleton Butuh pake todong gak sih Kak Kamu biasa kalo Pake GP100 itu Mau ditodong lagi Atau direct aja gitu biasanya Belum pernah Kebetulan aku Belum pernah coba Belum pernah dipake live ya Ya karena kan ini kan Bener-bener aku Masih baru ya Iya masih baru banget Baru sebulanan kayaknya Iya Kalau yang ini Aku todong yang ini Oh yang itu todong Oke Nanti dicoba Kalau Anu Krishna Oke Adesha Putra Kau Anda pernah berantem Aduh ini kok Kau Anda pernah berantem Sama Bang Dinut Gara-gara salah kunci kah Waktu main bareng Cerita dong Kak Ada pengalaman main bareng suami Gak yang aneh-aneh Apa yang seru Pernah gak Kayaknya gak pernah sih Soalnya Dinut tuh orangnya gak pernah marah Betulan gak pernah marah Jadi kayak paling kayak Kita tau doang Tadi dimana tuh salah Gitu Oh iya ya Tadi salah maaf ya Dinut sih orang paling Dinut gitaris paling Baik lah dia lah The best lah Kalau selama aku kenal dia Dan jago banget Aku itu kenal dia itu Dulu tau Zaman dia Dia itu dulu pernah Waktu Paul Gilbert Pertama kali dateng disini Dia masih Kayaknya masih Belajar sama Dicik kalau gak salah dia Dia ngejam bareng dulu Sama Paul Gilbert Oh gak tau Nah kamu nanti tanya sama Dinut Dia pernah ngejam bareng Sama Paul Gilbert Waktu dia masih Kayaknya masih muda banget dia pokoknya Ada videonya itu Videonya itu sampai muncul Videonya itu sampai muncul Di visi dibajakan Dimana-mana itu ada Nanti kamu tanya Dinut deh Wow Oke Iya Berarti komentar ini dari Kecil banget ya Iya gak kecil banget sih Maksudnya udah Kayaknya Antara Udah SMA Atau lulus SMA kali Kayaknya dia waktu itu Masih belajar di Cik deh Dia belajar sama Rido Kalau gak salah dulu Nah habis itu Baru aku ke Jakarta Aku baru ngajar di Cik gitu Dulu Dia Dia akhirnya Waktu itu Baru ke Imi dia Dia ke Imi Imi masih ada Kayaknya udah tutup deh Gak tau deh Imi Nah terus dia di Imi Terus Kemana-mana udah Karimnya udah kemana-mana Oke Nanti kamu tanya Dinut aja deh Iya Langsung Rio Rio Andrian One Adria Adrian One Susah amat Rio Andrian One Remixer Kak Idealnya bas ngikutin drum Atau drum ngikutin gitar Dalam sebuah band Gimana tuh Biaran-baran aja kasih Baru-baru Betul Gak ada yang Kesepakatan bersama Betul Oke Kak Wanda Dulu belajar gitar dulu Atau langsung ke bas Tadi udah dijawab ya Belajar gitar dulu Mantap Ketua dari Bayu Christian Warren Angel God bless Kak Wanda Dan Mas Dinut Sehat selalu Palladium 09 Bass player Terfavorit Siapa Kak Tadi udah dijawab sih ya Tapi yang terfavorit Siapa memang Ada banyak ya Iya Tapi kalau yang Indonesia Juga banyak sih Kayak Kobonar Kabani Terus Mas Tranky Itu semua Panutan-panutan lah Cuman belakangan Karena mungkin Sering dilihat Kobonar Sama Kabani Mereka berdua Favorit aku lah Tuh Tadi udah dijawab ya Palladium Benjamin Huta Barat Jangan lupa Di upload ya Min live-nya telat gabung Soalnya Iya nanti di share ya Wanda Betul Di save kok Ini live-nya Dewa Garbadana Halo Usbo Komarjo Halo Amirulakmar Hero dari Malaysia Waduh Ini fansnya Wanda Sampai ke Malaysia Mau tanya pendapat tentang Bass Effect Zoom B1 X4 Disini kita gak ngomongin Zoom sih Tapi Wanda pernah pake gak? So far aku belum pernah Coba Kita Disini Apa namanya Si Wanda belum pernah Coba yang Zoom sih Tapi kayaknya Kalau buat Wanda Gak cukup kan Pake efek yang sekarang ini ya Cukup banget Udah lebih dari cukup ya Iya Bener Tumpe-tumpe Amram Maulana Mainkan dong Mbak Hammer Taping Hammer Taping Apa maksudnya Hammer Taping Gitu Maksudnya kali ya Yoi Eh ada Riki Sutanto nih Basisnya Halo Kakak-kakak Semua Halo 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 Kak Riki Boleh dikasih contoh Main aja kali Wan Ada Apa nih kalo mau Apa nih Bebas main apa aja Kalo ada Baking track Main Baking track Kalo gak ada Ya main-main aja Solo-solo Oh iya Aku penasaran banget sih Ngeobain si Gent ini nih Wow Dapet loh Kukil Wow Aku juga penerbain yang ini nih Ada Fas juga ya Wow Itu Fas tadi Fas kamu tau gak Kalo Fas itu ya Gak pernah Pernah dalemin Fas gak Enggak Fas itu ya Kalo menurut aku ya Itu sound yang paling aneh Jadi makin jelek Menurut aku makin enak Jadi suara Suara fas itu Makin jelek Makin enak Jadi makin kaya Kentut gitu Yang Tapi itu Fas gitu loh Makin Apa ya namanya Makin Cemprenk Malah makin jelek Serius Tuh tanya di note Kalau apa saya tuh Wow Baru ini juga nih Emang Aku baru sekarang Ncobain Fas pake Fas Gila Terus Mungkin Mungkin Distortion Ini distortion Ternyata asik banget ya Apa GP100 buat Main Main Bass Kalau menurut Wanda Bedanya GP100 sama Daper Bass Gimana coba Kalau menurut Wanda Bedanya Mungkin Kalau Daper Bass ini Dia lebih Ini kali ya Secara Konstruksi pun Dia analog kan Analog yang disatuin Kalau ini kan Emang bener-bener Digital Dan kalau Emang Mau Ditanya Banyakan Mana Sih mungkin Suaranya Jelas Banyakan Si GP100 Karena kombinasi Kombinasinya Bisa banyak banget Presetnya pun Banyak banget Terus Dia sampai ada Amp modelingnya Efeknya juga banyak Efeknya ya Betul Kalau ini kan Lebih kayak Analog Terus Kalau emang Mau suara apa Dienjek Satu-satu Misalnya Contoh Kalau misalnya Mau Booster Kompresor Satu aja Sesuai sama Yang kita Udah Tui kayak gimana Terus Korusnya Ya pokoknya Bener-bener Masing-masing Tombol itu Punya Peran Satu Suara Lagi Kalau aku sih Jujur Karena mungkin Aku baru Berasa Pakai Pas rekaman Dan itu Bener-bener Kepakai banget Siko Kepakai banget Itu dalam Suara yang Dihasilkan Lebih Itu kan Kalau Kalau pakai Stormbox Kan kita Mesti Injek-injek Berapa kali Kalau pakai GP100 Udah bisa Di preset Gitu ya Sekali Langsung Ganti Berapa pedal Misalkan EQ-nya mati Kompresornya Nyala Ampli-nya ganti Cuma injek Satu Tombol Doang Ya bener Bener-bener Jadi lebih enak Mungkin kalau yang Gitaris Yang lebih ngulik Karena kan Yang lebih butuh Banyak sound Yang gitaris Kalau bass Sebenernya Di Labu tertentu Kayak mungkin Oh pakai Ini Pakai Apa namanya Mau ada Drive-nya sedikit Terus kayak Mungkin ada Bagian solonya Pakai chorus Gitu-gitu kan Jadi lebih Apa ya Namanya Kalau Wanda Menurut Wanda Digital itu Lebih banyak Pilihannya Berarti ya Betul Lebih banyak Pilihannya Banget Banget Oke Ini ada yang nanya Lik andalan Kawanda dong Wadaw Lik andalan Gue tuh Coba ya Kita coba Disini Sebenernya udah Pernah gue upload tuh Cuman kayak Banyak banget Lik yang Gimana ya Misalnya Banyak banget Banyak banget Temen-temen Bisa cek Di Ini juga Di Instagram Gue juga Di TikTok juga ada Gue sempet Tiktoknya Tiktoknya Wanda Namanya Tiktoknya Wanda Namanya Wanda Explore Musik Explore Orang-orang Karena menurut aku Setiap kayak rekaman Setiap ketemu Genre musik Yang berbeda Itu kayak Bener-bener Tantangan tersendiri Dan kayak Ketemu dunia baru lagi Dan itu selalu Seru Gak pernah Mengecewakan Dan selalu Kayak ada kekuasaan Tersendiri Kayak Wow gila Gue berhasil loh Menakluklan Genre ini Wah gila Gue berhasil loh Apa namanya Ketemu Apa tuh Kayak misalnya Kayak ada Lik-lik Atau kayak apa Itu kayak salah satu Apa ya Milestone yang Aku pernah Mimpi-mimpikan lah Gitu Tapi pastinya Dua musik Kenapa Lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Pastinya sih Aku pengen Bener-bener Terus berkarya sih Dan pastinya mungkin Melalui karya aku sendiri Aku pengen menyuarakan Apa yang aku pengen Omongin gitu Kayak misalnya Kemarin Kayak Pretty Aku tuh bener-bener Concern sama Cewek-cewek Mungkin yang selalu Insecure Misalnya contoh Pengen jadi musisi Tapi Kak mungkin gak ya Aku main musik Tapi aku pake hijab Gitu misalnya contohnya Lo mungkin banget Kenapa enggak Gitu kan Maksudnya Karena banyak banget Betul Salah satunya Bata antri Dan maksudnya kayak yang Banyak banget orang yang mungkin Masih mengira kayak Yang dunia entertainment itu yang Wah gila banget Dekat dengan Apa namunnya Mabuk-mabukan Narkoba Dan lain-lain Gitu-gitu kan Terus Apa namunnya Kalau kerja di dunia entertainment Lo orang kerja Kita libur Orang libur Kita kerja Terus kayak banyak bilang Musisi tuh gak pernah Apa namanya Gak bisa makan lah Dan lain-lain Maksudnya banyak banget orang yang Takut karena stereotype Kayak gitu Akhirnya Aku suarakan lah Di lagu Pretty itu Maksudnya Ya lo gak usah Gitu-gitu banget Sebenernya lo tuh bisa banget Jadi apa aja yang lo mau Tanpa harus Memikirkan itu Apalagi Oh satu lagi sama Sama orang-orang Yang suka komen soal Bodi cewek Gitu kan Maksudnya biasa lah Namanya Bodi shaming Iya Bodi shaming Bener banget Yang namanya cewek ya Maksudnya Gak di dunia musik Gak dimana Juga pasti ada aja Gitu loh Dan Di lagu Pretty itulah Aku menyuarakan Kayak yang Ya lo mau gendut Kayak atau mau apa Kayak gak sesuai dengan Apa yang lo liat di majalah Itu kan semuanya Dibentuk sama media ya Itu sebenernya semuanya Di Ini sama media Padahal Ya model-model itu juga Mereka juga punya stretch mark Mereka juga mungkin Punya berat-berat yang fluktuatif Dan maksudnya Lo gak usah mikirin itu Gitu loh Karena Ya media is media Mereka membentuk Apa yang Menurut mereka sempurna Sementara ya Karena Nyatanya kan Gak semua kayak gitu Gitu-gitu loh Jadi ya Embrace Apa yang lo punya Embrace apa yang Bakat yang lo punya Entah itu masak Entah itu mungkin Apa Main game Entah itu mungkin Main musik Ya jangan pernah Minder lah Kayak gitu-gitu Terus Yang di lagu Rutin juga Begitu Dan ternyata Memang ketika Lagu itu Ada Apa ya Ada vokalnya Mungkin kali ya Jadi lebih general Dan lebih banyak lagi Yang orang yang bisa denger Kalau misalnya Kayak instrumental kan Mungkin aku cuma Bisa kasih denger Ke teman-teman yang ngerti musik Mungkin Especially basis Gitu-gitu kan Tapi kalau Di Apa namanya Yang bervokal kan Enggak ya Maksudnya semua orang Bisa denger Liriknya bisa ngomong Sesuatu Apa yang mau Kamu sampein Betul Kalau instrument kan Kita cuma bisa ngerasain Gak bisa ngomong Kayak yang tadi Panjang lebar Kayak gitu Dituangin dalam lirik Itu kan Gak bisa kan Cuma kita bisa ngerasain Cuma kalau itu Ada vokalnya Bisa lebih cerita Yes Pan kalau dua Dua musisi deh Yang paling kamu Maksudnya Terdekat Pengen Kamu kepengen Banget main bareng Sama Orang itu deh Dua orang Dua orang Boleh luar Boleh Mungkin Satu luar Satu Indonesia deh Dua musisi Masih Kamu pengen banget main Yang Kalau Kak Glenn Udah gak mungkin ya Siapa nih Tapi itu salah satu cerita loh Bukan friendly Maksudnya banyak bilang Tunggu sama lagu-lagu dia juga Kayak yang Dia Cuma bisa Dengan Andre liat di panggung Dia kan maksudnya Kayak seolah Apa ya Si Gilsuf Dan Orang-orang yang menyuarakan Pendapatnya Lewat lagu-lagu juga Dan itu kayak Yang bener Aku hebat banget sih Selalu ada Pesan yang sampai Maksudnya kayak Yang Itu sebenarnya Kemarin hampir banget Ketemu di Jepang Terengah ada apa Jadi gak jadi Sedih banget Padahal aku udah seneng banget Nantilah Semoga Apa namanya Bisa terwujud Mimpi-mimpinya Amin Wan Kita ini udah sampai di Penghujung acara Penghujung Perbincangan kita Gak kerasa Udah Satu setengah Ambil satu setengah jam Kamu punya pesen gak Untuk Para musisi Kan ini Kan ini Banyak Musisi yang Cewek juga Di luar sana Yang Yang lagi Berjuang di industri musik Khususnya di masa-masa Pandemi Kamu punya Pesen gak Buat mereka Punya banget Pastinya sih Jangan pernah Takut Sama apa yang Kamu Kamu jalanin Percaya aja Yakin Dan kalau Nyemplung Jangan ragu-ragu Kalian di air yang dalam Jangan di air yang cetek Jadi maksudnya Semuanya itu Kalau bisa Dikulik Sampai bener-bener Ngotok gitu loh Jangan tanggung-tanggung lah Jadi pro disitu Walaupun Entah kamu main game Entah kamu main musik Itu bener-bener Maksudnya Jangan tanggung-tanggung Kalau emang suka Bikin hobi kamu Sampai bener-bener bisa Jalan bareng Sama kamu gitu loh Jadi kayak yang Yang kayak gitulah Terus udah gitu Pastinya mungkin Stay safe Stay healthy lah ya Biar ketemu Abis pandemi ini Sudah sih kok itu aja Thank you Thank you Kalau main di Tempat yang cetek Gak pernah tau Yang di dalam itu Ada apa ya Yang isinya Macem-macem ya Benar Thank you banget Wanda Buat ngobrol-ngobrolnya Hari ini Aku mau ngucapin Terima kasih juga Buat paleton Yang sudah Fasilitasin ini Sampai bisa terbutuh Thank you buat Para Ini ya Apa sih namanya Netizen yang sudah gabung Nanti Apa Teman-teman yang telat Gabungnya Tadi Bisa nonton Rerunnya di Ininya Wanda ya Di IGnya Wanda Jangan lupa Jangan lupa Wan Aku pernah waktu itu Lupa share Udah langsung Lupa save ya Hapus Astaga Tenang Makanya Jangan lupa Aku inget Eh ada Yana tuh Halo Yana Iya Kayak Yana Makan apa Malam ini Oke Oke Thank you Wan Sampai Ketemu di Apa Bincang-bincang Next ya Nanti kita Gali Hal lain yang Lebih seru lagi Sama Wanda ya Iya Oke Sampai ketemu lagi Teman-teman Stay safe Stay healthy God bless Bye God bless Bye